Intro Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Ini adalah Kawasaki Z125 Dan ini seperti yang anda lihat Bukan hanya bersese kecil, tapi juga kecil Bentuknya lucu, macam kuntet Dan lihat ini kami riding macam ini Jadi seperti besaran ridernya daripada motornya Kita bahas satu persatu Lampu-lampu motor ini tidak ada satupun yang memakai LED Oh maaf, ada yang LED Yaitu lampu rem dan lampu belakang Ini ramai sekali LED-nya Bentuk lampu depannya macam berbentuk kepala kucing Ada beberapa di bodi yang memakai macam karbon-karbonan Tangkinya macam gemuk tapi isinya lumayan 7,4 liter Kenapa kami bilang lumayan? Karena mesinnya kecil hanya 125 cc Yang mirip Kawasaki Athlete Pro Gayanya motor naked dan sporty Terlihat mantap Remnya sudah disk di depan dan di belakang Namun ya sayang tidak memakai ABS Kesportian motor ini dibentuk lagi juga dengan Suspensi upside down di depan Dan monoshock di belakang Seperti keluarga Kawasaki yang lain Shock belakangnya ini di sisi kanan Yang membuat motor ini terlihat kecil Ya memang kecil Adalah ban-nya Ban depan ukuran 100 Tebal 90 ring 12 Dan belakangnya 120 Tebal 70 ring 12 Wheelbase-nya motor ini hanya 1,175 meter Dan ground clearance-nya 155 milimeter Dan ini jarak antara saddle dengan tanah atau aspal Juga cukup pendek Pendek sekali Karena pendeknya itu membuat mundurin motor ini sangat mudah Ya juga karena motor ini hanya berberat 101 kilogram Riding posisinya yang pasti tidak sport Kaki agak menjongkok Dan stang agak terlalu dekat dengan badan Ya memang tidak boleh komplain mengenai itu Karena ini adalah motor yang kecil Kecil sekali Instrumen klusternya dapat RPM jarum yang sudah dibaca Kombinasi dengan layar monochrome kecil Untuk membaca speedometer Bensin Dan itu hanya ada trip A dan trip B Tidak ada untuk urusan kehematan BBM Karena ini pasti hemat sekali Koplingnya ini sangat amat ringan Satu jari saja cukup Kemudian ini untuk kegiatan jempol kiri Standar-standar saja Tidak ada untuk pass dan hazard Di sebelah kanan hanya ada kill switch dan starter Ini kami coba nyalakan Jomblo silinder 125 cc SHC 2 valve 9,4 horsepower 9,5 newton meter Of torque Suaranya ya jangan komplain juga Karena ini adalah jomblo silinder bersese kecil Untuk ukuran motor kecil menurut kami ini sebenarnya nyaman Walaupun sering mentok Mentok stopper karena travelnya habis Mungkin karena badan kami agak terlalu berat Dan lumayan tergantung tadi pagi sarapan apa Sehingga menentukan beratnya Mengenai tenaganya Hmm Pelan Mesin berpendingin air 4 tak ini hanya bertenaga 9,4 horsepower Dengan torsi maksimal 9,5 newton meter Kompresi mesinnya 9,8 banding 1 Hmm Mungkin kalau kompresinya ditingkatkan bisa lebih bertenaga Mesin itu menyalurkan tenaga kecilnya ke gearbox 4 speed Ya hanya 4 speed Anda akan sering merasa kehabisan gigi Giginya rasanya kurang satu lagi Motor ini mungkin top speednya hanya 110 km per jam Karena RPMnya sudah kriak-kriak Tapi ya mungkin tidak boleh komplain sama tenaganya Karena keunggulannya bukan di tenaga Tapi di kehebatan dalam menyelam di kemacetan kota Motor ini sangat enak untuk nyelip-nyelip Remnya pun lumayan enak dengan disk di kedua rodanya Kecilnya motor ini paling enak untuk melakukan modus-modus pengereman mendadak Yang akan terjadi penempelan Yang seakan-akan tidak sengaja Antara penumpang dengan ridernya Maka kami tes Hmm Karena takut menampilkan wanita lain di video ini Maka kami minta Tante Mobi untuk loncengkan Namun Sebelum kami lanjutkan video ini Mohon hentikan sementara dan Tekan tombol jempol ke atas Subscribe channel MotoMobi apabila belum Berikut dengan tombol loncengnya Kenapa yang motor selucu ini sebagus ini Dia tidak mau naik Rasanya sedih sekali Rasanya susah beli Bagaimana ini Kenapa sedih om? Astagfirullahaladzim Saya peri baik hati om Bapan? Saya peri baik hati Terang aja om Peri Iya saya peri Peri hati Peri baik hati om saya Ah bagaimana? Anda peri apa jin? Blaster Saya peri om Ini mau dibantu apa enggak Om sedih kenapa? Ini istri kami Istri saya Tidak mau naik motor kecil lucu kami ini Ini bisa saya bantu om Apa? Tante Mobi nanti pasti senang Saya bantu jadi motor aja Jadi lebih besar Tidak mau nipu Tenang aja Ini tidak bisa ditipu Tidak punya uang Itu mau dibantu apa enggak Ini sulap nih Oke? Oke slot sleep gitu ya Slap sleep selesai Sebenarnya om Benar Awas nih punya Iya benar ya Apapapak Ademanya Ya Tuh Tidak om Kok sakit lihat seribu? Ini namanya peri om Ini asli Asli bukan Asli Silahkan coba Om panas Om silahkan jalan-jalan sama Tante Mobi Tapi ingat Belum jam 12 harus sampai ke rumah lagi Jam 12 hari apa? 12 hari ini Pinter malam Nanti pagi 12 Tengah malam Tengah malam Tengah malam Nah yang jelas Kalau ngomong Heran Udah Coba dulu Ini motor keren sekali Menakutkan sekali Macam monster yang mau menerkam Maka dia punya julukan konsep desain Sugomi Yang artinya Mengagumkan Atau mengerikan Gak tau yang mana sebenarnya artinya Lekukan-lekukannya sangat seksi dan bohai Tapi bukan kebohaian yang feminim Karena motor ini macam brotot Kekar sekali Macam badan kami Lekukan-lekukannya mirip Dengan Z125 Namun ini ya beda unsur keseksian Sentuhan warna hijau-hijau Kawasaki Macam Z125 tadi Masih ada disini Walaupun tidak dominan Namun kami tidak suka kehijauan Yang ada pada jok belakang Ini dibuat warna hijau Karena biar sakan-akan single seater Kami suka semua sentuhan kehijau-hijauan Kecuali joknya Lekukan kebohaian tangkinya ini Beneran Bukan kosmetik plastik Beneran tangki ini besar Berkapasitas 17 liter Tidak besar-besar amat Dan lihat ini spionnya Macam mengatur spion mobil Yang tidak pakai electric mirror Ini berguna Karena angin pada kecepatan tinggi Tidak dapat merubah arah spion Lihat ini lampu-lampunya Semuanya LED Berkelimpangan teknologi Pada motor ini Untuk penerangan Lampu depannya itu macam Mata monster yang siap menyerang Mengintai Kok mengintai? Lampu belakangnya hemat LED Namun efektif Suspensi depannya dengan garpu Macam brotot pula 41mm upside down Belakangnya monoshock horizontal backlink Ini rem depannya 2 Dengan diameter hampir seperti velg depannya Z125 Belakangnya ini single disc Yang hampir tidak pernah kami gunakan Rem-rem tersebut sangat bermanfaat Untuk menghentikan ban-ban besar ini Ban depannya 120 Tebal 70 ring 17 Ban belakangnya membuat penambah keseksian Yaitu 190 tebal 50 ring 17 Ban belakang tersebut mendapatkan energi putar Dari gearbox 6 speed Yang seperti biasa close ratio Gearbox itu menempel ke sesuatu Yang membuat ini bernamakan dengan angka 1000 Yaitu mesin 1043 cc DOAC 16 valve Berpendingin air Dengan jumlah selinder 4 Dan ini kenal potnya sudah diganti aftermarket Nanti kita hidupkan Instrument klusternya full digital dan menarik Karena lihat itu RPMnya terputus sampai 3000 Dan kemudian dilanjutkan ke atas Karena memang yang penting dilihat adalah 4000 RPM ke atas Disini ada jam Odometer Trip-trip meter Dan urusan konsumsi BBM Karena pasti lebih boros daripada Z125 tadi Dan kemudian temperatur mesin Untuk urusan kejempolan seperti biasa Di sebelah kiri lengkap dengan hazard dan fast Maksudnya dim Kemudian di sebelah kanan ada kill switch Dan ini ada suatu tombol Untuk membunyikan musik keras Dengar itu Benar-benar musik di telinga kami Mesin motor 4 silinder memang Adiktif Apalagi yang sudah diganti kenal potnya macam ini Oh iya motor ini kami sangat suka dengan pendeknya Motor 220 kg ini Karena pendek jadi mudah dimundurkan Tanpa bantuan Yang membuat sulit untuk urusan parkir itu adalah Radius putar Membuat jadi banyak maju mundur Kita jalan Riding position motor ini karena merupakan naked bike Maka tidak terlalu melelahkan Tidak terlalu menunduk Kakinya pun masih nyaman Namun memang kalau kurang terbiasa macet-macet Masih ada pegal di telapak tangan Tapi itu biasa Glove akan sangat membantu mengurangi kepegalan Handling motor ini termasuk mudah Kecepatan lambat memang agak sedikit susah Namun kecepatan tinggi Nikmat sekali Suspensinya menurut kami agak sedikit keras Tapi ya tidak masalah Tidak masalah sama sekali Bicara soal kecepatan Motor ini bertenaga 142 hp Ya ini macam mobil Dengan torsi maksimal 111 Nm Di RPM 7300 Dan ini adalah binatang buas Buas sekali Kalau memutar gas itu tidak seperti berakselerasi Namun jadi seperti berpindah tempat ke depan Wah kami suka sekali Sangat suka Berdasarkan analisa kami 0 ke 100 km per jam dapat diraih di bawah 3 detik Luar biasa Sangat luar biasa Bayangkan Akselerasi macam itu Anda hanya mengandalkan Pegangan handlebar Ini kebanyakan mutar gas Badan Anda bisa ketinggalan ke belakang Ditinggal sama motornya Gearbox 6 speednya smooth Menetralkannya juga mudah Close ratio Yang kadang rasanya pindah gigi itu Tidak terasa pindah gigi Dan ini final ratio nya juga Serasa motor yang benar-benar untuk akselerasi Lihat ini sudah top gear Gigi 6 Kecepatannya segitu Dan RPM nya yang menurut kami cukup tinggi Kemudian rem nya Rem nya ini sangat enak Walau hanya depan yang digunakan Dengan dua jari saja cukup kuat untuk menghentikan motor dengan beban Plus beban badan kami Sangat mudah sekali menghentikan motor ini Dan ini lihat lampunya di malam hari Enak dilihat LED Wah dengan motor ini Kami tidak perlu pulang ke tante mobil Ini wanita macam apapun Pasti mau boncengan dengan kami Hei Lihat ini motornya Ayo kita jalan-jalan Keturin dulu Gimana naiknya Kenapa Susah Ya udah naik aja Susah Terus gak mau lagi Semuanya salah Kenapa Yang kecil lucu salah Yang besar keren Salah Tante mobil Tante mobil Masih gak mau juga Tapi kan Pemuntanya yang besar 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 Ini besar Tapi dia tidak mau Yang kecil yang penting mau Semua wanita Di mata wanita Laki-laki itu salah Mau ngapain aja salah Salah Oke sekarang Kalau emang peri jago Dibikin semuanya mau Semuanya mau Kenapa gak bisa Saya gak jago-jago amat perinya Saya masih Ini masih latihan Bener perinya Bener Rihatin Tapi gimana Mau dirubah lagi atau Sudah Ini jam 12 malam Jangan diganti Awas Sampai diganti Jadi motor kecil lagi Awas Awas Sada pergi Pergi Perih gak bencur Tanya mau nolong Gitu-gitu doang Overall Mengenai Kawasaki Z125 Yang lucu ini Merupakan anggota Kawasaki Terkecil dari keluarga Z Kawasaki Kami suka motor ini Karena kegesitaan Menelusuri lalu rintas Ibu kota yang menyebalkan Dan ini motor Bukan motor besar Namun di lampu merah Banyak mata melihat motor ini Karena kelucuannya Dan mengenai kakak terbesarnya Overall Mengenai Kawasaki Z1000 Motor ini masih cukup slim Untuk nyelip-nyelip Namun radius putarnya Jadi masalah Untuk weekday Sehari-hari Sebaiknya naik Z125 saja Tapi untuk weekend Ah Ini adalah motor yang tepat Bergaya Tidak terlalu melelahkan Dan sangat 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 Amat Kencang Semua ini adalah opini pribadi saya Kami tim Motomobi Tidak dibayar oleh siapapun Dan apapun yang terlihat pada video ini Sekali lagi kami mohon Jangan lupa Tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Apabila belum berikut dengan Tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Apabila ada video baru kami keluar Mohon juga share video ini Melalui sosial media Anda Dan jangan lupa Follow sosial media kami Apabila belum Khususnya Instagram Oh iya Follow juga Tante Mobi Dan Om Gendut Itu pri yang tadi Yang aneh itu Agar mereka juga bahagia Terima kasih telah menonton Sudah dibantuin Bikin motornya gede Nggak ada diusir Bingung lagi pulang ini Nggak kemana nih Lanjut aja deh Ini tidak ada Macam LED-LEDan di Semua lampu Kecuali lampu rem Dan lampu mundur Nggak ada lampu mundur Lampu rem Dan lampu belakang Jadi lampu depan Lihat tuh Ini macam kucing Nggak kucing Nggak kasih mata Hidup Hidup Kelingnya Nggak usah begini Nggak usah Satu aja cukup Kelingkik aja bisa Kelingkik aja bisa Kelingkik sekali Dan klakson Klaksonnya sama dengan Restribut Kelingkik 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 Video kayak Motor ini apabila Anda keluar dari parkiran Tukang parkir Itu ada tukang parkir Itu narikin ke belakang Pukul aja Karena ini terlalu gampang mundurin ya Jangan kan mundurin Majuin aja gampang Rasanya nggak perlu mesin Ada binatang Ada binatang Apa? Dilencok Ufff Emang iya Iya beneran Nikung, nikung, nikung Anjay Anjay Yang belok badan Yang bukan motor Peri nih Saya peri om Peri apa? Peri dari ponjek Peri om Peri 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 apa tuh peri nih Dan dan udah peri nih Macam peri bahasa Ya wanita semua juga kayak gitu om Selalu salah kita di depan wanita Apa ya? Kenapa? Bisa hijing nih Bisa hijing nih Cari yang lain aja Cari yang lain aja Gak gitu Gak gitu Gak gitu Cari yang lain aja Ini masuk loh ini Maksudnya cari yang motor lain Beko Beko Cari yang lain maksudnya Yaudah Rolling 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 Tidak mau juga Yang kecil lucu dia tidak mau Yang besar keren dia tidak mau Sebenarnya harusnya seperti apa Masuk Beko Tidak mau Gimana? Gimana? Yaudah Ya Langsung langsung lagi gak? Standar lagi Yuk Ayo Yuk Ayo Coba kalau Karena riding seperti ini Karena Posisi handlebar nya Tidak terlalu rendah Sehingga kalau Ditarik itu Karena kenceng sekali Itu bisa kelempar ke belakang Jadi Rider ditinggal sama motornya Hilang Hilang Begitu Oh motor pakai AC Iya 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 Berat Pakai AC Pakai AC Iya 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 Dingin Dingin Dari kita Harusnya diceritakan Jacket itu pakai AC Ada Pak Ada Pak Ada outdoor nya di belakang ini Berapa PK Pak Berapa PK Perempat aja Buset Gede Ugas perempat Pulang-pulang Langsung Meriang Ini CC nya Sama-sama mobil ini Om Gak sama Iya bener Slinder nya malah banyakan ini CC Valve Lagi Ini horsepower nya Sama Aila Turbo Masih besar ini Hah Kenceng banget Tapi Torsi nya tidak Oh Karena RPMet ini Harusnya Tapi bagaimana cocok kan Cocok, beli Om Beli ya? Iya Boleh Uangnya mana? Minta Om Gendut Oh ya betul Om Gendut gak kelihatan dari tadi ya? Gak tau Tidur Adanya peri gak jelas itu Tidur 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 Tidur